Penjabat Bupati Indra Girihilir Herman melakukan silaturahmi sekaligus ajang reuni dengan peluhan angkatan 1985 Smea Tembilahan di kediaman Bupati Indra Girihilir Jalan Kesehatan nomor 1 Tembilahan pada minggu malam 7 Januari 2023. Penjabat Bupati dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada para alumni yang telah berkunjung ke kediamannya. Ia berharap para alumni dapat turut mendukung dan berkontribusi dalam mensukseskan pembangunan di Indra Girihilir. Pada kesempatan ini kami juga berharap, mudah-mudahan pada saat kami menjabat sebagai Bupati Indra Girihilir ini kami memiliki dukungan dari kawan-kawan semuanya. Terutama dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena memang hari ini di obatian yang sama-sama kita jendai ini banyak persoalan-persoalan yang memang harus kita atasi. Bukan berarti pemerintah sebelumnya itu tidak baik, sudah baik. Cuma memang sebuah iman misalnya yang tidak sepulna akan tidak semuanya dapat diatasi dalam waktu itu sekejap itu. Sehingga hari ini ada beberapa persoalan yang sama-sama kita hadapi. Pertama, kalau kita lihat di masyarakat terutama masalah tidak kelapa, jadi kita kemarin sudah kita coba juga memanggil perusahaan yang berhubungan terkaitan dengan kelapa YPT-21. Alhamdulillah, hari ini sudah ada kenaikan walaupun tidak perlu cekan pikirkan. Sementara itu, Abdul Muin, selaku ketua rombongan semia angkatan 1985, mengungkapkan kegiatan ini adalah ajang silaturahmi. Dan ungkapkan rasa syukur karena salah satu angkatan tahun 1985 terpilih untuk memimpin Kabupaten Indra Gerihilir selaku menjadi Bupati. Jadi sebetulnya kita sudah sering ketemu, tapi kami juga ingin bertemu langsung dengan kawan-kawan kita, dengan Pak Bupati. Jadi selama ini kita sudah tahun apa, alumni 85, sudah sering ketemu, kami setiap bulan ketemu mengadakan Arisa. Jadi kebetulan Pak Bupati ini, P.J. Bupati ini di Bekanbaru, kebetulan beliau ada di sini, bisa bertemu dan bertetap muka dengan kawan-kawan semua. Di sini kita gabung semuanya, ada dulu kan jurusan TP, TN, TU, jadi di sini bergabung nampaknya nih, bergabung semua. Nah, jadi kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua alumni, tapi untuk 85 saja, tidak semuanya, yang 85 saja. Nah, jadi kebetulan Pak Bupati kawan-kawan kita juga kan, jadi kami berunding juga kemarin, kapan kita bisa ketemu dengan Pak Bupati. Jadi hari inilah nampaknya terwujud cita-cita kami. Jadi kami sangat berbangga sekali, kawan-kawan semua, bahwa kawan kita bisa memimpin Indra Gerihilir ini menjadi orang nomor satu di Indra Gerihilir. Acara Silaturahmi tampak berjalan penuh kekeluargaan dan keakrapan dan diisi dengan jemuan makan malam bersama. Nadia Anggreni dan Poppy Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.